Terima kasih. Selalu kita kuat, amin. Mari kita lebih lagi bersyukur kepadanya dengan pujian kita, penyembahan kita, dan mendekat firmannya lebih lagi. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kesempatan hari ini. Kami ada di tempat ini, kami menyatukan hati kami. Kami mau lebih lagi dekat dengan engkau. Di sisimu, itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, pimpin setiap langkah hidup kami. Dan kami mau terus berjalan bersamamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesus. Bimbing ladaku, ya Yesus. Di sepanjang jalan hidupku. Firman lu bagaikan seluruh. Firman lu bagaikan seluruh. Agar ku tak sesat di jalan. Bimbing ladaku, ya Yesus. Bimbing ladaku, ya Yesus. Firman lu bagaikan seluruh. Firman lu bagaikan seluruh. Agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus. Dengan Yesus di sisiku. Dengan Yesus membimbingku. Dengan Yesus menopangku. Ku tak jatuh. Ku tak jatuh. Ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku. Dengan Yesus membimbingku. Dengan Yesus menopangku. Dengan Yesus menopangku. Ku tak jatuh. Ku tak jatuh. Bimbing ladaku Ya Yesus Di sepanjang jalan hidupku Firmanmu bagaiki seluruh Agar ku tak sesat di jalan Bimbing ladaku Ya Yesus Di sepanjang jalan hidupku Firmanmu bagaiki seluruh Agar ku tak sesat di jalan Tanpa Yesus Di sisiku Tanpa Yesus Membimbingku Tanpa Yesus Menopangku Ku tak jatuh Ku tak jatuh Dengan Yesus Di sisiku Dengan Yesus Membimbingku Dengan Yesus Menopangku Ku tak jatuh Tanpa Yesus Di sisiku Tanpa Yesus Membimbingku Tanpa Yesus Menopangku Ku tak jatuh Tanpa Yesus Dengan Yesus Dengan Yesus Di sisiku Dengan Yesus Membimbingku Dengan Yesus Membimbingku Menopangku Menopangku Ku tak jatuh Ku tak jatuh Oh Yesus Oh Yesus Ku tak jatuh 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 Yesus, di sisiku memimpinku, menopangku. Terima kasih Tuhan selalu bersamaku, oh Yesus, ku bersyukur padamu. Setiamu kepadaku, terima kasih Tuhan ku bersyukur. Di sisiku, menopangku dan memimpinku, kita jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku. Ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku. Ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku. Tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Menopangku, ku tak jatuh. Shalom, kembali lagi di program Kuasanya Tidak Terbatas, KTT, bagi para pemirsa dimanapun berada. Saat ini saya, Kurniawan Setiak Tomo, atau biasa dipanggil Enok atau Wawan, bersama istri saya, Cadyana. Kami merupakan suatu keluarga kecil dengan dua anak, satu putra, satu putri. Kami melayani di gereja ini sebagai aser. Saya sendiri bergereja di Petani Salatiga sejak menikah. Kalau istri saya mungkin... Saya mulai sebelum menikah tahun 2005. Kami menikah di tahun 2006, di mana kami sudah cukup berusia saat itu. Saya di usia 35 tahun dan istri di usia 30 tahun. Cukup terlambat kalau orang-orang dulu bilang. Nah, tetapi itulah penantian yang istri saya selalu katakan bahwa dia akan mencari teman hidup yang sesuai dengan apa yang telah Tuhan sediakan. Nah, kami memulai pernikahan kami mengawalinya dengan normal-normal saja. Seperti itu, kami di awal tahun pertama setelah kami memiliki seorang anak laki-laki. Kami mencoba untuk berkehidupan selayaknya keluarga normal lainnya berumah tangga mandiri gitu ya. Mandiri, kemudian berumah tangga memiliki rumah sendiri. Nah, akhirnya kami memulai saat itu dari benar-benar dari nol. Kami harus kontrak rumah dan itu berjalan satu tahun. Kemudian tidak boleh diperpanjang, kami harus cari kontrakan lain, pindah kontraan lain. Dan di saat kontraan yang kedua, belum habis masa kontraknya itu secara ajaib. Tuhan menunjukkan rumah itu di luar sama sekali rancangan kami untuk segera memiliki rumah sendiri. Istri, artinya membeli rumah itu masih jauh dari angan-angan kami. Karena memang kami hidup benar-benar mulai dari nol. Istri sebagai tenaga kontrak, salah satu instansi, dan saya bagai biasa di, staff biasa di salah satu perusahaan kontraktor di salah tiga. Nah, kami berjalan seiringnya dengan waktu, kami mendapatkan rumah yang sangat sederhana. Rumah sangat sederhana. Rumah sangat sederhana. Nah, kami pada akhirnya meninggali rumah tersebut. Dan kembali setelah selang lima tahun, Tuhan mempercayakan lagi seorang anak perempuan. Jadi di tahun 2012, anak kami yang kedua lahir. Satu hal yang luar biasa, melengkapi kebahagiaan kami tentunya. Nah, namun hal itu kemudian terusik dengan adanya satu peristiwa atau kejadian. Kejadian itu adalah diungkitnya kembali satu proses hukum pidana, di mana saya sebagai korban sebenarnya. Dan hal itu sudah sebenarnya saya sudah nyaman dengan keluarga saya. Ada pihak yang mengangkat permasalahan hukum tersebut. Sehingga waktu itu, istri yang masih bekerja di kantor. Tiba-tiba didatangin seorang asisten. Asisten atasan kami secara tidak langsung ya, atasan petinggi lah. Agak-agak menekan saya, agak mengancam kenapa menaikkan masalah ini padahal saya di bawah pimpinan beliau. Untuk lebih jelasnya, saya sarankan untuk bicara langsung kepada suami saya. Jadi saya kasih nomor teleponnya biar beliau bicara langsung kepada suami saya. Ya, tapi ini kejadian tersebut sebenarnya sudah di tahun 2004. 2004 sebelum saya menikah. Nah, artinya istri saya tidak tahu-menahu tentang hal tersebut. Dengan adanya intimidasi seperti itu, istri saya sempat merasa ya wajar, merasa shock, merasa ini. Singkat cerita saya ditelepon. Saya ditelepon untuk mengadakan pertemuan. Memang sempat saya dipersalahkan kenapa harus diungkit-ungkit lagi masalah itu. Saya bilang, kita semua tahu bahwa bukan saya, saya sudah merasa nyaman. Hidup berkeluarga, saya sudah hampir tidak memikirkan itu karena waktu itu saya juga sudah capek mengejar kebenaran dalam permasalahan hukum tersebut. Pada akhirnya pertemuan tidak jadi dilakukan di tempat umum, melainkan mereka datang ke rumah. Di mana kondisi rumah kami saat itu belum ada kursi tamu. Jadi masih kita gelari karpet atau workticker itu saya lupa karpet ya. Mereka benar-benar duduk bersipu, memohon-mohon. Nah, satu hal sebelum hal itu terjadi di dalam proses saya ditelepon, saya ingin ditemui itu, saya sangat beruntung saya sudah sempat bertemu dan konsultasi dengan Bapak Gembala, Bapak Enggir waktu itu. Dari Bapak Gembala Sidang, saya ditepuk-tepuk, saya bersyukur bukan kamu pelakunya. Terima kasih pada Tuhan kalau kamu hanya sebagai korban. Terus apa yang harus kami lakukan, Pak? Pak Gembala memberikan kepada saya petunjuk untuk mengampuni tanpa syarat. Sudah, jika kamu melakukan pengampunan tanpa syarat, itu akan menjadi breakthrough bagi kamu. bagi kehidupanmu dan keluargamu. Baik, Pak. Dengan berbekal itu mantep, maka ketika mereka duduk melakukan permohonan maaf, saya cuma bilang, apa yang harus saya lakukan? Gitu saja sekarang untuk itu semua. Oh, ini untuk Anu itu harus membuat syarat pernyataan, tidak menuntut, kemudian mencabut perkara. Baik, silakan dibikin suratnya, bawah sini, tak tanda tangan. Sudah, seperti itu. Nah, selesai itu, bahkan almarhum ibu sempat mentanyakan, Duh, kok cuma gitu saja? Ya, bu, cuma gitu saja. Karena pesannya kita harus mengampuni tanpa syarat apapun. Jadi, dia memang harus setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya melakukan pengampunan tersebut. Sudah, hal itu sudah lewat. Tetapi, apa yang terjadi selanjutnya? Masalah besar datang lagi. Ternyata, apa yang kami lakukan, kita pandang baik. Saya pandang itu satu tindakan yang benar. Hal itu ternyata mengundang banyak orang memusuhi saya. Orang-orang, kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan, yang sangat ingin masalah hukum itu tercapai apa yang mereka inginkan, ternyata kandas karena saya mencabut perkara itu. Mereka kecewa dan memusuhi saya. Banyak tidak terhitung. Kemudian, satu lagi, saya juga di fitnah. Saya mendapatkan proyek sebagai upah, sebagai kompensasi dari perdamaian itu. Satu lagi, di depan kepolisian di Polda, saya diperiksa lagi. Bahkan saya sebelumnya sudah dipatok bahwa istrinya nanti akan diangkat sebagai pegai tetap setelah ini. Sebagai wujud hadiah juga. Seperti itu. Jadi kami itu berjalan. Ini gimana Tuhan, Tuhan? Saya sudah menjalankan pengampunan tanpa syarat. Kemudian, dijanjikan ada breakthrough di depan sana. Tetapi kok ini saya malah jadi banyak musuh. Saya malah dibenci banyak orang. Saya di fitnah sana-sini. Kemudian, kayak tidak ada kebebasan. Tetapi, dari satu sisi, kami merasa sangat nyaman hati kami. Damai, tentram. Saya dipanggil Polda, dikonfirmasi tentang damai. Karena saya tidak dapat kompensasi apa-apa dan tidak pernah ditawarkan apa-apa. Saya enak saja menghadapinya. Nah, kemudian istri saya memutuskan ketika anak kedua saya usia... Tiga bulan kurang lebih, saya ingin resign dari pekerjaan saya. Tidak ada tekanan atau ancaman dari siapapun. Saya dengan sukarela ingin berhenti dari pekerjaan itu... ...demi mengurus anak-anak saya. Dalam hati, saya merasa bersyukur sekali. Artinya, sangat tidak adil ketika nantinya istri saya diangkat menjadi pegai tetap. Kemudian, itu dianggap sebagai satu hadiah. Kan kasihan. Padahal diangkatnya, dia mungkin karena jangka waktu, kemudian prestasinya, dan memang sudah seharusnya diangkat. Tetapi, itu yang terjadi. Kami kemudian mencoba merenungkan apa yang Tuhan telah lakukan ini. Langkah demi langkah, sedikit demi sedikit. Nah, kita mulai bangkit dengan rasa tentram, dengan rasa sudah tidak ada dendam-dendam lagi. Kami mulai bangkit. Kami mulai berusaha, sedikit demi sedikit. Kami mulai berwira swasta sendiri, sedikit demi sedikit. Sempat di dunia kuliner, sempat merintis hal yang kecil itu kami sudah lakukan. Jualan di depan rumah, jualan ayam goreng di depan rumah, jualan pakai mika, sampai di kampus satya. Itu kami lakukan semuanya. Kemudian, saya sendiri juga ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan tambahkan sedikit demi sedikit. Tapi, satu ketika, kami dihantam lagi dengan badai yang tidak kalah besar. Istri saya kembali shock. Saya tidak tahu ujung pangkalnya, tiba-tiba didatangi teman-teman suami saya. Yang tidak saya duga, saya langsung ditageh hutang ratusan juta. Tentu saja, saya tidak merasa menerima uang tersebut. Jadi, saya otomatis sebagai istri, saya shock. Dibilang pingsan juga, saya tidak pingsan. Tapi, dibilang sadar, saya tidak bisa gerak. Saya terdiam lama. Mereka meminta rumah kami yang waktu itu masih sangat sederhana. Saat itu juga, saya ditekan, bahkan diancam. Kalau saya tidak mau menyerahkan uang itu, suami saya yang akan dibawa oleh temannya yang waktu itu katanya apalat. Otomatis, dalam waktu sesaat itu, saya disuruh memutuskan untuk menyerahkan rumah kami. Nah, saya kan tidak tahu itu uangnya dipakai untuk apa. Tiba-tiba saya yang ditageh, datang ke rumah dengan ancaman dan tekanan seperti itu. Akhirnya... Ya, saya bisa menyadari. Karena saya menghadapi istri saya. Diajak bicara, tidak bisa, mematung. Tetapi, dia sadar. Kalau orang pingsan kan begitu. Tapi, sama sekali tidak bisa ngapa-ngapain. Kaku, terdiam. Mungkin seribu satu macam pikiran di benaknya itu. Karena ya wajarlah, seorang istri, suaminya ditageh punya hutang sekian ratus juta. Tidak pernah lihat uangnya, tidak pernah lihat peruntukannya. Sedangkan rumah kami masih kayak gitu. Kehidupan kami juga masih di bawah standar waktu itu. Kan mestinya pikirannya sampai kemana-mana. Mungkin apakah suamiku punya will atau gimana. Pastilah sampai sesama. Tetapi karena saya merasa saya tidak salah dan saya memang tidak menggunakan uang tersebut. Saya membesarkan hati istri saya. Sebenarnya saya juga shock. Tetapi kalau kedua-duanya kemudian lemah, siapa yang menguatkan? Kemudian saya ajak, meskipun belum bisa bersuara, saya ajak istri saya bersepakat berdoa. Bersepakat berdoa. Kemudian waktu itu saya sempat ambil firman Tuhan itu dalam Masmur 9 ayat 9 dan 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu, percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Itu ayat yang saya pakai untuk menguatkan istri saya waktu itu. Dan saya ajak berdoa. Saya ajak berdoa sepakat. Kami ingat bahwa dua orang sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Dan memang kami dalam posisi tidak salah. Kenapa kami berani? Kami tidak salah karena saya sebelumnya juga sudah menghubungi, menemui dua orang pengacara teman kami. Mereka memastikan bahwa seribu persen saya akan menang jika hal ini diteruskan sampai pada perkara hukum. Hanya saja kamu akan kehilangan teman, wan. Nah, kembali lagi saya dihadapkan dengan satu permasalahan hukum yang itu tadi. Kehilangan teman, kemudian jika ini diteruskan akan selalu akan ada dendam, tidak ada habisnya, seperti itu. Akhirnya, dari kami bergumul, kami berdoa, berdoa, tiba-tiba istri saya malam-malam jelutup. Besok kita kebang. Sesuai permintaannya, kita turuti. Kita kasih rumah kita. Tapi saya tidak mau lagi tinggal di sini. Kita mulai hidup baru, sama sekali baru, entah di mana, entah ngontrak-ngontrak lagi, entah apa. Seperti itu. Akhirnya kita paginya kebang ya, mas. Kebang. Nah, satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, kalau kita berserah pada Tuhan, Tuhan yang beracara, Tuhan mengambil alih acara ini. Tuhan mengambil alih perkara ini. Ketika kami sampai di bang, kami menunggu sampai satu jam, dua jam ya. Lama. Dua jam. Orangnya datang, itu kebingungan. Dia kebingungan. Jadi, pada hari itu, tidak ada keputusan apa-apa tentang rumah kami. Padahal kami sudah merelakan ya? Sudah mengikhlaskan. Sudah. Kita sudah menyerahkan pada Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan ternyata ambil alih perkara itu. Rumah kami tetap menjadi milik kami. Dan kami yang menjadi bingung, karena mau kita tetap kita bayar bulanannya angsuran. Karena KPR, KPR nanti diminta. Tidak kita bayar kita yang salah. Nah, benar terjadi. Enam bulan berikutnya, kita di-taki bank. Bahkan mau disita. Akhirnya kami harus cari jalan keluar. Rumah itu, kita carikan pinjaman lain, dapat. Dan itu pun saya dipersalahkan oleh yang nageh utang. Itu kan rumahku. Kenapa disarikan pinjaman? Tidak setah seizinku. Loh, saya enggak ini kok. Saya enggak tahu sampai kapan saya digantung seperti ini. Saya kan harus menyelamatkan aset. Saya bilang gitu. Nah, kemudian waktu berjalan, saya bilang, tetap saya komitmen. Karena di awal saya sudah menyerahkan rumah ini, saya komitmen bahwa hutang itu akan tak selesaikan. Meskipun saya tidak memakai uang itu. Saya komitmen. Sedikit demi sedikit, saya bayar. Bahkan ketika ada keterlambatan, saya pun rela dimaki-maki. Meskipun itu sifatnya saya, dalam tanda petik, membantu teman saya. Saya dimaki-maki. Terlambat, saya dimaki-maki. Pada akhirnya, Tuhan bantu saya. Tuhan tolong saya. Semua permasalahan selesai saat ini. Sudah tidak ada apa-apa. Dan ajaibnya, Tuhan menambah-nambahkan berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda. Tuhan memenuhi janjinya. Breakthrough yang selama ini kami tunggu-tunggu itu, Tuhan kasih. Jadi kami memang harus melewati pada yang seperti itu. Baru ketahuan breakthrough-nya. Kami boleh berjalan, kami boleh melangkah. Bahkan yang lebih mengherankan lagi di masa pandemi kemarin, dua tahun itu, di saat perusahaan-perusahaan besar terpuruk, banyak usaha bangkrut, kami dipakai Tuhan secara luar biasa. Kami boleh menghidupi kurang lebih 50 sampai 60 orang yang membantu pekerjaan kami. itu dasarnya Tuhan ketika Tuhan sudah ambil alih perkara kita. Ya, yang penting untuk keluarga kami, apa yang kami lakukan adalah ikhlas menjalani setiap proses yang Tuhan beri. Kami menikmatinya dan merasakan kasih Tuhan begitu besar pada keluarga kami. ikhlas menjalani proses, tetap rukun dengan pasangan, berusaha untuk tidak ribut dan menyelesaikan masalah berdua. Dan satu lagi, diberkati untuk menjadi berkat. Ya, jadi saya menambahkan satu hal, bahwa ketika kita sudah berserah pada Tuhan, kita jangan membatasi kuasa Tuhan. Jadi doa-doa kami selama itu setelah kami mengenal lebih jauh karya-karya Tuhan, kami tidak lagi minta-minta. Karena ketika kita minta sesuatu, minta ini, minta itu, itu kita membatasi kuasa Tuhan. Kita sudah serahkan sepenuhnya pada Tuhan, Tuhan lebih tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Itulah jadi kami mau rubah doa-doa kami menjadi ucapan-ucapan syukur bahwa kuasanya memang sungguh tidak terbatas. Ya, demikian perjalanan hidup kami kiranya bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi banyak orang. Begitulah kasih Tuhan yang tak pernah terbatas dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berjumpa lagi di acara KTT. dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan melalui kesaksian dari Pak Wawan dan Ibu dan istrinya yang sudah memberikan suatu pengalaman-pengalaman kehidupannya bersama dengan Tuhan. Kita sadar bahwa hidup ini ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ada situasi yang kadang-kadang tidak kita duga, kita tidak harapkan datang begitu saja tanpa pamit. Tapi itulah kehidupan. Nah, oleh karena itu mari kita biarlah menjadi orang-orang yang selalu siap, selalu berjaga-jaga untuk kita menghadapi setiap keadaan yang tidak pernah kita duga. Masalah-masalah yang tiba-tiba menghampiri kita. Kita jadi orang yang kuat. Lalu bagaimana? Kita sudah dengar nanti kesaksian Pak Wawan dengan istri bagaimana beliau mau dengar-dengaran firman Tuhan. Sekalipun mungkin sepertinya agak sulit tetapi kalau kita setia teguh dengan firman Tuhan saya percaya kebenaran itu akan menolong kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, oleh kata mari apapun yang sedang-sedang hadapi hari-hari ini jangan pernah keluar dari firman Tuhan. Jangan pernah keluar daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan cari jalannya sendiri. Jangan pakai akal-akalannya kita sendiri. Tapi mari terus melekat kepada firman Tuhan. Justru di saat-saat kesulitan itu datang di saat-saat persoalan kita membutuhkan firman yang semakin kuat dalam hidup kita saudara. Saya akan bacakan untuk satu firman yang sudah banyak kita dengar dan ini menjadi jaminan untuk kita bisa melewati masa-masa yang sulit atau masa-masa yang tidak mudah yang terhadapi. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 dan 25 demikian firman Tuhan setiap orang setiap orang artinya siapa saja yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang ya ingat ayat itu bukan setelah dikatakan setiap orang yang mendengar dan melakukannya ia adalah orang bijaksana orang yang akan bisa melewati keadaan-keadaan yang sulit makanya hari-hari ini saya dorong seluruh jemaat apapun situasi keadaanmu hari-hari ini jangan pernah jauh daripada firman Tuhan dengar dan lakukan jangan hanya jemaat dengar dan tidak melakukan dengar lakukan karena dikatakan diibaratkan dia seperti seseorang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh ayat 25 mengatakan demikian kemudian turunlah hujan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu dasyat saya mau beritahu pada saat kita mendengar melakukan firman Tuhan bukan berarti semua masalah kemudian sirna berlalu dan kemudian kita bebas tidak ada ujiannya saudara ujian tadi dikatakan akan datang hujan adakan datang banjir adakan datang angin tapi karena kita mendengar dan melakukan kita seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh sehingga rumah itu tidak akan roboh saudara ayo saudara saya percaya melalui kesaksian yang luar biasa ini kita bisa dikuatkan kembali diingatkan kembali untuk kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan dan mempercayai firman Tuhan lebih di atas semuanya dan lakukan firman Tuhan itu menjadi kemerdekaan karena firman yang kau alami firman yang kau lakukan akan memerdekakan engkau akan menyembuhkan engkau kiranya Tuhan memberkati kita semua mari kita berdoa Tuhan betapa kami bersyukur kami punya firman kami punya kebenaran yang sudah Tuhan sediakan bagi kami kami tahu firman itu bukan hanya sebatas tulisan pemahaman tapi firman itu adalah engkau sendiri pribadi pencipta alam semesta ini sendiri pribadi Yesus Kristus sendiri oleh karena itu kalau kami berpegang pada firmanmu dengar-dengaran dan melakukannya dengan sepenuh hati kami kami tahu Tuhan saat badai angin hujan apapun juga persoal yang boleh menghadang kami tidak akan pernah merobohkan bangunan kehidupan kami bangunan keluarga kami bangunan bisnis kami bangunan yang sudah dibangun oleh karena kebenaran dan firman Tuhan itu kami bersyukur untuk semua ini Tuhan berkati Pak wawan dan istri yang sudah menjadi kesaksian yang luar biasa buat kami berkati terus lebih lagi beri kepercayaan yang lebih lagi mereka sudah setia untuk hal yang kecil biarlah mereka juga terima hal-hal yang lebih besar lagi kami berdoa untuk semua jemaat juga berkati mereka berkati Tuhan untuk semua apa yang kami boleh kerjakan di dalam kebenaran firman Tuhan yang membuktikan bahwa engkau Tuhan yang setia Tuhan yang adil Tuhan yang akan mengenapi setiap janjinya sesuai dengan rencananya terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa haleluya amin amin Tuhan berkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati